Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak ibu semuanya Di video kali ini kita akan kembali menjelaskan tentang Telah terbitnya sebagian aturan pelaksanaan CSN 2024 Kita masih menunggu beberapa aturan terkait pelaksanaan CSN ini Namun disini sudah ada gambaran terkait seleksi CPNS ya khususnya Kemudian ada juga informasi NIP sudah disiapkan PAN-RB Kemudian honorer yang tercecar yang tidak masuk database Kebijakannya seperti apa Nah ini kita akan intip pada video kali ini Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai Intro Oke bapak ibu kita sudah pun membahas terkait terbitnya PAN-RB dan PAN-RB tentang seleksi CSN 2024 Dan kemudian untuk khusus seleksi CPNS itu Ada dua ya PAN-RB yang sudah terbit Tetapi P3K belum Nah kalau kita mengakses laman JDIH Kemdikbud Disini sudah kita dapatkan informasi Berkenaan dengan Peraturan dan kebijakan terbaru Disini ada empat ya persisnya Pertama adalah keputusan Kemenpan yang ini ya 322 Adalah tentang Persyaratan STR bagi NAKES Kemudian yang kedua adalah Kemenpan nomor 321 Nah ini tentang nilai ambang batas CPNS SKD CPNS Kemudian yang nomor 320 Ini tentang mekarisme seleksi PNS Nah dua inilah yang PNS ya Yang Kemenpan tentang PNS Nah sedangkan yang satu lagi Nah ini bukan ya Nah ini tahun 2023 ini Yang tahun 2024 yang terbaru Adalah Permenpan RB nomor 6 ya Tentang pengadaan CSN 2024 Nah kita sudah bahas Informasi berkenaan dengan Ini di video sebelumnya semalam Nah disini kita akan Sedikit membahas Bahwa Pendaftaran P3K Yang nanti akan Dilaksanakan Bagi Bapak Ibu yang memang Tidak masuk database BKN Ini Menjadi persoalan ya Karena ada 3 jenis Hanoral ini yang memang Sama sekali tidak akan Diakomodir Namun meskipun demikian Desakan untuk pengangkatan Rekan-rekan yang tercacar Dalam database pun Terus menguat ya Agar rekan-rekan semua Dapat diakomodir Nah sebelum itu Kita sampaikan dulu Informasi pertama Bapak Ibu Berkenaan dengan Jadwal gambaran ya Untuk Pelaksanaan Seleksi CPNS ya Nah kita Kita baru saja Mendapatkan informasi Dengan terbitnya Kemampan RB Dan permampan RB Tadi Nah skenario Jadwal seleksi CPNS Pun sudah muncul ya Akhirnya Ini dimulai Untuk Prediksi pengumuman Pendaftarannya Di minggu ya Minggu ketiga ya Minggu ketiga Agustus Nah ini baru Akan dimulai Pengumuman Pendaftaran Seleksi administrasi CPNS ya Ini untuk CPNS Kemudian Di minggu kedua Oktobernya Baru ada seleksinya Disini Artinya disini Masa ada Ada masa sangga Ada pengumuman Administrasi dan sebagainya Nah kalau kita lihat Secara khusus Disini sudah akan masuk Tahun 2025 ya Yaitu di bulan Maret Terakhir baru Akan ada NIP Jadi meskipun Seleksi di 2024 Rekan-rekan CPNS ini Akan terbit NIPnya Itu lastnya Di bulan Maret 2025 Nah Bapak Ibu Jika Agustus Minggu ketiga ini Adalah awal Pembukaan CPNS Maka kita bisa Prediksi September Oktober Baru kemungkinan Besar akan ada Seleksi P3K Dan tentu Akan bertambah Menjadi Mei dan Juni Untuk penetapan NIP P3K Bagi Bapak Ibu Honorer khususnya Pada formasi Khusus Dalam Pelaksanaan CSN 2024 Nah ini informasi Pertama berkenaan Dengan skenario Jadwal Yang mana disini Memang baru Akan di periode Kedua ini Dibuka CPNS Terlebih dahulu Baru Nanti di periode Ketiga Baru akan ada P3K Yang kita Prediksi September Oktober Baru akan Bermula Pendaftarannya Nah kita Baca dulu Bapak Ibu Berkaitan dengan Rekan-rekan yang Memang sama sekali Tidak masuk Dalam database BKN ini Selain ini Diharapkan bisa masuk Kita baca dulu yang ini Bahwa ada tiga Honorer yang sama sekali Tidak dapat diakomodir ya Jutaan Honorer berharap Bisa ikut melamar Pada pendaturan P3K 2024 Dan lulus seleksi Sehingga statusnya berubah Jadi ASN Ini harapan kita semua Pemerintah Provinsi Bali Bahkan telah mengusulkan Kepada Kemenpan RB Agar para sopir Tenaga kebersihan Yang ada di Pemprov Setempat dapat Dipertimbangkan Menjadi P3K Karena ini Tidak bisa dimasukkan ya Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Mengatakan Usulan pengangkatan itu Sudahpun disampaikan Agar semuanya Menjadi ASN P3K Termasuk terdiri Tenaga Sopir Keamanan Dan kebersihan ya Nah saat itu Sudah diajukan Di tahun 2022 Ya Namun Kata Pak Sekretaris Diusulkan kembali Agar Rekan-rekan sopir Kening service Dan penjaga kebun Serta keamanan Itu diusulkan Kembali Di tahun 2024 Nah disini ya Oleh karena itu Kami usulkan kembali Di tahun 2024 Dua bulan yang lalu Sudah kita usulkan Agar Mengakomodir Rekan-rekan yang Tiga kategori tadi Namun Kata Pak Sekda Sampai sekarang Jawabannya belum turun Jumlah mereka Bisa mencapai ratusan Yang tersebar Di semua pelanggan daerah Nah kita ketahui Dalam pendataan BKN 2022 Memang Tiga Kluster Honorary ini Tidak boleh didata ya Bahkan juga Rekan-rekan Tenaga nakas Yang dari blood Juga tidak masuk Dalam pendataan Sedangkan Masa kerja mereka Itu berparasi Mulai dari Tiga tahun Lima tahun Sampai Sepuluh tahun Dan bahkan Sudah belasan tahun Ya mereka itu Selama ini Adalah tenaga kontrak Yang juga diangkat Sama dengan tenaga kontrak Lainnya Kita harus adil Agar mereka semua Dapat diakomodir Indra mengatakan Ternyata pemerintah pusat Memiliki pertimbangan lain Bahwa tenaga administrasi Dipertimbangkan Untuk diangkat Sebagai P3K Sedangkan Tenaga supir Kebersihan Keamanan Ini Bahkan ini Diusulkan Agar menjadi Tenaga outsourcing Nah ini sayang sekali ya Mereka juga berharap Agar dapat menjadi P3K Nah desakan Untuk agar Rekan-rekan yang tercacar Baik itu yang mungkin Tercacar karena Tidak tahu informasi Maupun Rekan-rekan tercacar Karena masuk dalam Kategori yang tidak Boleh dimasukkan itu Terus di desa Agar dimasukkan ya Desakan untuk Memasukkan honorer Tercacar ke dalam Database BKN Terus mengemuka Alasannya mereka Merasa bukan Honorer baru Tetapi sudah Mengabdi lama Bahkan belasan tahun Honorer yang Masa kerjanya Dada 5 tahun Malah tidak Masuk pada Database BKN Nah ini ada ya Yang terjadi Seperti ini Mereka tidak masuk Database bukan Karena tidak mau Di data Banyak yang Tidak dapat info Apa-apa loh Soal pendataan BKN ini Nah ini Kalaupun mereka Tidak mendapatkan Informasi Mungkin Berarti mereka Kurang gaul ya Karena informasi Berataan Non-Action 2022 Ini sudah Sangat gaung sekali Tetapi yang jadi Persoalan adalah Memang ada Beberapa Honorer kategori Yang kita bacakan tadi Memang tidak boleh masuk Termasuk Dengan kesehatan Tenaga Blood Kita tunggu ya Karena memang Penyelesaiannya itu Memang yang masuk Database dulu Untuk rekan-rekan yang Belum masuk database Belum ada Kebijakan Dia mengaku Prihatin melihat Nasib honorer yang PMDnya hanya Mengajukan Formasi yang minim Itu berarti Berarti mereka akan Menunggu sangat lama Untuk diangkat menjadi P3K Sedang usia Terus berjalan Iya ya Ya pasti ya Usia terus berjalan Bapak Ibu Namanya juga Umur Tidak ada yang Tahu ya Makanya kami sedih Melihat Kawan-kawan yang Pensiun Sebelum diangkat Dan meninggal Saat Sudah lulus P3K Tapi belum Diberikan SK P3K Nah ini Terjadi Karena memang Terus bertambah Usianya Menjelang Masa pensiun Sehingga sampai Waktu pengangkatan Mereka akhirnya Tidak dapat Diangkat Oleh karena itu Dia berharap Persoalan honorer ini Dituntaskan dengan Cara pusat Memberikan dukungan Dana kepada PMD Sebelumnya Menteri Anas Telah menjanjikan 1,7 juta Honorer ini Khususnya yang sudah Masuk datapis BKN Akan diprioritaskan Bahkan Sudah disiapkan juga NIP Sebanyak 1,7 juta Itu Ya demikian Bapak Ibu Informasi Kali ini Berkenaan dengan Rencana pengangkatan Dan kita sudah Menuju ambang Pengangkatan Karena memang Beberapa aturan Sudah pun terbit Namun kita masih Menunggu untuk Permen PAN-RB Berkenaan dengan Seleksi P3K Karena belum ada Informasi Aturan Berkenaan dengan P3K Yang diterbitkan oleh Pansel Nas Ataupun dalam hal ini Adalah PAN-RB Kita akan terus update Informasinya Semoga menjadi pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!